Kasus pembunuhan terhadap Pak Sutri, Tri Suharno dan Ningnur Rahayu, warga desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, masih menyisakan misteri bagi keluarga. Polisi sendiri sebenarnya telah menangkap pelaku dalam kasus ini, namun mereka merasa janggal dengan motif yang terungkap. Pihak keluarga juga mencurigai adanya pelaku lain yang belum tertangkap. Tim Kuasa Hukum Hotman Paris 911 resmi mendampingi keluarga korban dalam kasus ini. Mereka telah melakukan koordinasi dengan kepolisian terkait perkembangan kasus tersebut. Sejumlah kejanggalan ditemukan kuasa hukum, diantaranya penerapan pasal kepada tersangka, serta adanya keterangan saksi tentang dua orang mencurigakan di depan rumah sebelum peristiwa pembunuhan ini. Selain itu, dalam proses penangkapan tersangka, terdapat pula kejanggalan. Tersangka diketahui menyerahkan diri ke pihak berwajib dengan diantar oleh salah satu tokoh masyarakat dan pengacara. Hal ini dirasa janggal oleh kuasa hukum. Mereka meminta polisi mengungkap terang kasus tersebut. Kalau bukti baru dari kami, itu keterangan saksi lebih dahulu. Keterangan saksinya itu di mana sebelum kejadian. Itu Pak korban yang pertama, Pak Suharno ini menyampaikan kepada anaknya. Sepertinya di depan ada dua orang yang mencurigakan. Termasuk itu juga kita sampaikan kepada penyidik tadi. Apakah penyidik akan menindaklanjuti hal tersebut? Tapi penyidik disitu tadi menyampaikan adanya keterbatasan rekaman CCTV. Ini seperti itu. Jadi kedatangan pelaku utama itu dirasakan sama pihak korban saat dia memasuki rumah dan waktu itu mengambil barang itu menyampaikan kepada anaknya yang mana sepertinya kok ada dua orang di depan yang mencurigakan. Nah itu. Tapi sayangnya hal itu tidak terekam CCTV. Posisi CCTV itu jaraknya lumayan jauh. Jadi tidak bisa mengakses dalam lingkup yang lebih luas. Surut pandangnya itu saja. Surut lingkupan awal sebenarnya ya ke arah pihak lain yang menjadi dalam di baliknya. Karena sebenarnya Bapak itu tidak pernah berhubungan sama orang. Ya satu desa cuman sekedar tawa saja lah. Tidak sampai dekat atau ke gaui. Mas Bapak bilang ada dua orang mencurigakan itu jam berapa mas? Sekitar 21.30. Ya tapi ada itu yang... Sebelum menjadi ya? Ya sebelum menjadi. Peristiwa pembunuhan ini terungkap Kamis 29 Juni lalu. Kedua korban ditemukan tewas mengenaskan di ruang karaoke pribadinya. Polisi menangkap Edi Purwanto sebagai tersangka dalam kasus ini. Tersangka mengaku nekat mengakhiri korban karena masalah hutang pembayaran batu agik. Dari Tulungagung, Sogipa Mungkas, KSTV Terima kasih telah menonton!